Jadi seorang Neuro Engineer tuh gak ketutupan kita mesti S1 atau apa gitu ya SMK Mau anda ibaratnya cuma lulusan SMK, S1, S2 Tidak begitu pengaruh Karena mereka lebih melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Ngomongnya gitu dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bareng-bareng ya Satu, dua, tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Sekarang gue nih lagi sama seorang yang spesial banget nih bro Ini salah satu bro yang ada di BR San Francisco sekarang Sama Bang Didit Nah jadi cerita nih gue ceritain sedikit tentang Bang Didit nih Nah jadi Bang Didit ini kita dulu berkenalan itu di tahun 2014 ya Waktu ada pengajian disini dan ternyata dia adalah seorang Engineer yang ada di Juniper Dulu pernah ada di Cisco ya? Dulu enggak, enggak pernah di Cisco Langsung di Juniper Langsung di Juniper Lending di US langsung di Juniper Oke jadi ini seorang Network Engineer yang mumpuni nih bro Karena si Bang Didit nih punya, dia itu namanya sertifikat Sertifikat itu kalau misalnya kita kuliah itu Sertifikatnya udah setara dengan PhD lah Itu udah kayak S3 lah sebetul Ya itu agak lebay sih tapi Memang berguna sertifikatnya Oke 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 Sekarang kita mau tanya-tanya nih Oke Bang Didit Dulu ceritanya dari awal lu gimana? Gue pengen tau ceritanya waktu jaman lulus SMA Terus waktu kuliah Terus waktu jejak kalir bisa sampai kesini lu ceritain gimana? Mau sampai dari SMA lah ceritain kayak gimana? Oke lulus SMA ya biasa-biasa aja Habis itu kita kuliah teknik informatika Bina Nusantara Oke BINUS Jakarta ya? Iya di Kemanggisan Oke Dan lulus tahun 2004 Kemudian gue ngambil sertifikasi CCNA CCNA ya malah ya? CCNA masih SISCO malah ya? SISCO CCNA yang paling level paling bawah di Network Engineer Dapat kerjaan level-level junior Ya namanya orang baru lulus ke Lilia Gaji-gaji Dulu tahun 2005 ya Gaji 1,5 juta juga udah cukup disukuri Alhamdulillah Dulu gimana ceritanya kok? Awalnya kan dulu bagian informatika lah Informatika artinya kan programmer, programming gitu Kan harusnya kan jejak karirnya kan harus ke software engineer kan? Iya tapi kebetulan di BINUS sendiri ada penjurusan untuk networking Jadi yang saya ambil waktu itu teknik jaringan Oh teknik jaringan walaupun informatika tapi teknik jaringan Iya betul Oh jadi masih lebih kayak lebih kemana ya? Lebih ke telco berarti gitu ya? Lebih ke IP Lebih ke IP ya? Iya jaringan Iya jaringan Nah terus tuh ini banyak pertanyaan nih Mbak temen-temen nih Yang mau ngikutin karir menjadi Network Engineer Nah seorang Network Engineer tuh sebenarnya paling penting apa tuh? Kalau misalnya kita sebagai Fresh Graduate Kita satu kita mau harus ninggiin dulu nilai misalnya Token kita mau nambah experience Token kita mau sertifikat Itu pentingnya sebenarnya apa saudara? Sebenarnya semuanya penting Tapi ya mungkin poin yang paling terakhir Nilai itu mungkin paling gak penting ya Karena di saat interview yang paling ditanya adalah sisi teknikalnya Oke Dan asalkan belajar Mungkin anak SMK sendiri juga bisa menjawab dengan mudah Nah 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 berarti artinya Karena jadi seorang Network Engineer tuh gak ketutupan kita mesti S1 atau apa gitu ya? Iya ketutup ya Mau anda ibaratnya cuma lulusan SMK S1, S2 Tidak begitu pengaruh Karena mereka lebih melihat sertifikat Oke 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 Artinya kita kalau misalnya mau masuk jejak karir pertama gitu Kalau bisa kita tuh punya sertifikat-sertifikat yang... Minimal sisi NEDU ya Gimana ceritanya kok bisa jejak karirnya bisa sampai ke Amerika gitu Ceritanya lah sampai cerita bisa sampai dapat... JNCIE JNCIE Gimana ceritanya? Nah high certification Ya tuh Ya jadi ceritanya dulu abang udah ada di Amerika duluan Tahun 2007 itu Ada kenalan abang saya yang punya perusahaan Kebetulan tahun 2007 itu VISA kerja namanya H1 di Amerika H1B ya? Iya Dan saat itu masih muda untuk mendapatkannya Terus? Jadi dengan visa itu dan modal sertifikat CCNP Kita bisa berangkat ke Amerika dan lulus intervinya Jadi sebetulnya Yang jadi masalah itu bukan mencari kerjanya Tapi izin kerjanya di Amerika yang agak sulit Oke 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 Bagaimana supaya Kita agak... Lebih visibiliti kita lebih dilihat ya Kita harus membuat kita unik Jadi... Kita harus berbeda dari orang lain Seperti... Kita harus mencapai sertifikasi yang paling tinggi Oke Tapi... Tapi kalau misalnya di software programming Mungkin kita harus memiliki penghasilan Di... Di... Di web sebenarnya Seperti github Situ-situ Kebetulan juga disini Bukan network engineer Posisinya Tapi sebagai QA network Tester Jadi... Untuk perusahaan networking Seperti Juniper itu R&D nya ada di Amerika Ada di India R&D disini Dia mengembangkan software nya Dan saya yang tanggung jawab Quality control software itu sendiri Jadi saya testing Protokol Testing interface Oke 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 Disitu lingkup kerja nya Oke 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 Jadi nih ceritanya nih Misalnya nih Kalau aku nih Kalau Bang Didit mau set up karir aku lah misalnya Aku misalnya tamat lulus SMA Terus abis itu Sebaiknya tuh aku ngambil Kuliah elektro informatika Atau aku langsung aja langsung Strike going to Ambil CCIE Atau CCNE Bagusnya gimana enaknya Oke again Pertanyaan itu semuanya Kembali Kepada Zamannya masing-masing gitu loh ya Jadi dulu kan Kalau gue tahun 2007 Itu zamannya networking lagi booming gitu Gimana Gimana sekarang lo tau Job mana yang lagi on demand Simpel Lo buka aja Kayak Indeed.com Atau Dice.com Lo Search keyword Skillset yang ibaratnya Paling banyak Job market nya Oke Contohnya dulu Waktu jamannya gue tahun 2007 Gue input Cisco Juniper Mungkin hasilnya dalam satu city Mungkin hasilnya bisa Ribuan Oke Tapi begitu gue input Keyword itu sekarang Cisco atau Juniper Mungkin tinggal puluhan Artinya apa Artinya teknologi itu selalu evolve Selalu berkembang Dan lo harus selalu Karena lo bergerak di bidang IT Lo harus selalu evolve Lo harus selalu inovasi Gitu Nah Apa yang paling menarik untuk saat ini Sekarang tahun 2018 ya Nah Bisa Kalau menurut Perkiraan gue sih Networking bakalan Punah malah Punah Semuanya ke arah software Semuanya ke arah software Oke oke Jadi kalau lo emang mau Mencari sesuatu yang Mudah Mendapat pekerjaannya Dan unik You have to be Had certification in AWS Atau azure Oke 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 Sesuatu yang berkait dengan cloud Gue pikir devops Yang paling relevan Oke 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 Berarti Jadi gue gak Gak ngurusin Yang mengambil CCI Di saat ini Karena Gue pikir Ini bukan Yang paling tinggi Di saat ini Jangan sampai kita tuh Dapat sesuatu Yang gak Ini gitu Yang gak Gak laris lagi Gitu ya Ya well Seperti gini loh Zaman selalu berubah Jadi lo jangan Ikutin prinsip lo Tapi lo harus Ikutin market Market butuh apa Ya lo mesti Ikutin Supaya lo Selalu bisa Diserap sama pasar Nah bener Nah itu tuh Tadi tuh Ramai ada devops Tadi Ada cloud Ada apa Nah itu Apa aja tuh Sertifikat yang paling penting Untuk dapetin itu Atau experience Apa kita butuhin Atau ada sertifikat Khusususnya lagi gak Iya Sekali lagi Semua bidang-bidang Yang tadi gue sebutin Mau lo Cisco Mau Juniper EWS Semuanya bisa lo buka Online Semuanya bisa lo belajar online Autodidak Gak perlu yang namanya lo S1 S2 S3 Lo bisa belajar sendiri Lebih satu didak Kenapa gue bilang begitu Itu karena gue salah satunya Gue cuma belajar sendiri Autodidak Si CNP Iya Si CNP Si CNP itu didak doang Iya Gue gak ada ikut-ikut kursus Nah Yang penting hanya kemahuan Jadi Kalau ada orang bilang Lo mesti Pintar lo mesti S1 S2 Itu semua Belaka Siapapun itu Lo bisa dapetin Coba gini nih Bentar nih Kalau misalnya nih Si Bang Didit Mau cari partner Partner kerja nih Misalnya Bang Didit kan networking Bang Didit tuh Senengnya orang yang baru masuk Itu Seorang yang punya Certificate Atau seseorang yang punya Experience Non-certificate gitu Yang sebenarnya Yang bisa langsung pake Yang langsung Laku di pasar lah gitu Sekarang Masalahnya begini Gitu loh Kalau gue sebagai Rekan kerjanya Pasti gue nyari Yang experience Tapi Sekarang Yang nyari Si Recruiter itu kan mencarinya Bukan Lo punya pengalaman apa Gak kan Bagaimana dia melihat Ada seribu resume dikirim Bagaimana resume itu Unique Gitu kan Lo mesti punya sesuatu Disitu Kalau lo bikin certifikat At least It makes different With the other people Gitu Temen-temen nih Sekarang nih kan Banggil bilang nih Agak Men sedikit lah Gitu Marketnya dari networking Gitu ya Nah Sekarang nih orang Kalau mau step Untuk kerja ke luar negeri Di awalnya Itu Paling bagusnya Itu gimana Stepnya Untuk bisa Dapat kesempatan Kerja ke luar negeri Gitu Sebagai network engineer Kemana dulu kah Kalau begini Kalau untuk saat ini Emang agak sulit Di Amerika Karena juga Persaingannya cukup ketat Tapi Kita lihat saja Dari Contohnya Orang India Orang India Yang di Silicon Valley Itu Kebanyakan Mereka mengambil Kuliah disini S2 Mengambil Jurusan Computer Science Biaya Tuitionnya Sekitar 36 ribu Per tahun 36 ribu Per tahun ya Dan bisa lulus Dalam nyangka waktu Dua tahun Oke Berarti 60 ya 70 ya Oke Nah Kalau kita lulus Ada yang namanya Internship Oke Dari internship itu Kita bisa Mencari pekerjaan Kalau gak salah Nama visanya J1 ya Iya Visa internship Oke Kita bisa dapat kerja Dalam Waktu 6 bulan Namanya Oke Oke Seandai kita beruntung Bisa jadi Perusahaan internship tadi Men sponsor kita Nah Visa kerja H1 Oke Oke Jadi ya Cara termudah Ambil S2 Di Amerika Nah Dapat visa Belajar Kemudian Setelah 2 tahun Selesai Hunting yang namanya Visa Internship Buat kerja Kayak Gue gitu Kayak Bang Didit Juga itu Kayak Zaman dulu itu Kayaknya Mesti Bisa gitu ya Kalau sekarang Itu udah kayak Dapat loteri Ya gitu Intinya apa Intinya itu Semua karena Skill set Begitu skill set Skill setnya itu Sudah banyak Yang punya Demandnya Akan berkurang Makanya kita Selalu lihat Market lagi butuh Apa Nah kalau Sekarang yang gue lihat Market lagi butuh Cloud Cloud di DevOps Saran-saran lah Buat temen-temen Semua yang mau Ke Network Engineer Mendingan Dimana sih Kita jadi Network Engineer Atau pengen Jadi Karir path kita Sebenarnya Bagusnya kemana Sesuai dengan Market yang banyak Atau passion Kita sendiri Atau passion Itu bisa dibuat Dengan Kerjaan yang Kita tidak ada Bang Didit Kok bisa jadi Network Engineer Kenapa Ya kalau Gue balik lagi Ke kesehatan tadi Karena demandnya Lagi banyak Tidak semua orang Memiliki Skill set itu Pada saat itu Jadi Mendapatkan Pekerjaan itu sendiri Jauh Lebih mudah Dibandingkan Sekarang misalnya Gue hunting Dengan Kerjaan yang sama Akan Lebih sulit Jadi kalau Saran gue Kembali lagi Ke market You have to adapt With the market But Again It's my suggestion Only It could be different In your case Nah itu kan Case-nya Di Amerika Udah Sesulit Itu Untuk dapatkan Di Amerika Kesempatan Kalau Negara-negara Lain Ada Gak Mungkinan Gitu Ada gak Cek-cek Negara Lain Gitu Singapura Singapura Gue bilang Masih Gampang Banget Ya Apalagi Dekat Banget Dengan Indonesia Oke Oke Dan Disana Itu Memang Harus Cari Yang Dev Cloud Tadi Ya Mungkin Kalau Di Asia Karena Cloud Sendiri Belum Gitu Populer Ya Network Engineer Masih Mumpuni Masih Bisa Sekarang Yang paling Terakhir Buat Teman Teman Yang Pengen Kerja Keluar Negeri Atau Yang pengen Ngambil Jalur Kuliah Untuk Sebagai Networking Ini Dia Udah Nih Sekarang Teknik Elektro Atau Informatika Gitu Gimana Saran-saran Mendidik Lain Terakhir Terakhir If You Take The Master In Foreign School Ensure That You Have Programming Skills It Could Be Network Programming It Could Be Software Development Anything But Ensure You Have The Capability In Programming Because Right Now Everything Is Programming Ya Benar Benar You Just Cannot Avoid It Ya Benar Everything Is Automation Ya Benar Itu Juga Kalau Di Telco Kita Benar Benar Harus Ngikut Harus Belajar Programming Akhirnya Kita Harus Belajar Programming Shell Dipaksa Belajar Python Akhirnya Harus Mau Enggak Harus Kepaksa Gitu Sama Kita Belajar Bahasa Inggris Akhirnya Mau Enggak Terus Kepaksa Gitu Lihat Enggak Setahun Lalu Intel Ada Layoff Besar-besaran Layoff Besar-besaran Pegawai Yang Sudah puluhan tahun Disitu Hardware Engineer Software Engineer Tapi Yang Menjadi Masalah Karena Mereka Berkutat Di Perusahaan Yang Sama Selama 20 Tahun Dan Ibaratnya Masih Menggunakan Programming Language Hidup Kuno Sekali Begitu Mereka Keluar Mereka Gak Gak Bisa Adap Dengan Pasar Mereka Susah Mencari Pekerjaan Jadi Malah Ada Teman Saya Yang Sudah Mungkin 10 Tahun Terjadi Intel Begitu Kenal Layoff Tidak Dapat Kerja Akhirnya Menjadi Penjaga Toko Hidup Hidup itu Mesti Selalu Flexible Menjaga Toko Kalo Toko Sendiri Oke Juga Oke Banget Tapi Kalo Toko Orang Lain Terus Ngitung Orang Lain Bukan Berarti Menjaga Toko Pekerjaan Akina Ya Ya Bang Sedih Pesan Buat Yang lain Apa Pesannya Itu Lo Gak Usah Gitu Mendingin IPK Lo Nah Lo Tapi Ya IPK Penting Gitu Tapi Itu Bukan Segalanya Yang Penting Itu Lo Harus Optimis Mencari Kerja Doa Orang Tua Semuanya Lo Bisa Gak Usah Lo Takut Ada Yang Ngecilin Lo Kalo Lo Ada Kemauan Lo Bisa Mau Kerja Di Dalam Luar Negeri Asal Jangan Di Luar Planet Gitu Aja Bro Jadi Semua Orang Bisa Ya Mau Luluh SMK Apa Aja Bisa Ada Kerja Temen Gua Gak Punya S1 Bisa Kerja Di Juniper Only With Certification Siapapun Itu Bisa Masih ada Jalan Semuanya Orang Indonesia Bisa Naik Semuanya Taraf Hidup Semuanya Dan Dapat Dapat Kerja Yang Lebih Baik Dari Semuanya Bro Oke Terima 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 Tidak Makin Terinspirasi Pengen Juga Kerja Keluar Negeri Zara Sekarang Zara Mungkin Pelanet Lagi Terakhir Juniper Sisco Juniper Apa Sisko Jokowi Jadi Nanya Juniper Sisko Itu Sudah Kayak Nanya Agama Salah Salah Sebut Bisa Salah Yang Pertamaian Oke Bro Thank you So Much Bang Didit Thank you So Mas Ini Banyak Inspirasi Buat Neowar Engineer Kemarin Aku Udah Banyak Janji Teman Teman Yang Banyak Ada Komen Komen Neowar Engineer Tolong Dong Di Interview Oke Ada Satu Orang Neowar Engineer Di Juniper Yaudah Alhamdulillah Selain Dapat Kesempatan Yaudah Mudah 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 Bermanfaat Bro Semuanya Dan Thank you So Much Dan Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Thank you Thank you Thank you Till Throw to I Sub indo by broth3rmax